Intro Dinas Pekerjaan Umumuan Penataan Ruang Banjarmasin akan melakukan penataan pada perbaikan Drainase di sejumlah titik di lima kecamatan, diantaranya di bagian sebelah kanan sepanjang Jalan Kuripan dari arah Jalan Ahmadiyani Banjarmasin Tengah. Lanjutan pembangunan Drainase Wan Trotowar di kawasan Kuripan sepanjang 420 meter ini mengeluarkan pagu anggaran sebesar Rp2,1 miliar. Dinas Pekerjaan Umumuan Penataan Ruang POPR Banjarmasin akan melakukan penataan pada perbaikan Drainase di sejumlah titik di lima kecamatan, diantaranya di bagian sebelah kanan sepanjang Jalan Kuripan dari arah Jalan Ayani Banjarmasin Tengah. Dalam membangun trotowar sekaligus Drainase yang menjadi prioritas ini, perlu dilakukan koordinasi terkait perencanaannya lantaran. Di kawasan tersebut, trotowarnya banyak digunakan warga gasan bajualan, sehingga proses pengerjaannya mengalami kendala. Demikian dipadahkan Kepala Bidang Drainase Dinas PPR Banjarmasin, Hicbul Watoni, W. Takuni Prima TV, Baisukan Kamis, 5 Januari 2023. Menurut Hicbul Watoni, lanjutan pembangunan Drainase Wan Trotowar di kawasan Kuripan sepanjang 420 meter ini mengeluarkan pagu anggaran sebesar 2,1 miliar rupiah. Sedangkan pagu anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan Drainase di tahun 2023 ini mengalami penurunan hingga 10,2 miliar rupiah. Jika dibandingkan tahun 2023, lanjumlahnya lebih dari 13 miliar rupiah. Walaupun anggarannya mengalami penurunan, namun penataan Drainase sekaligus trotowar ini terus dilakukan secara maksimal. Hicbul Watoni menambahkan, selain kawasan Jan Kuripan, masih ada sejumlah titik lain yang akan dilakukan pembangunan Drainase Wan Trotowar. Di antaranya, kawasan Jalan Simpang Ulin yang berada di sisi kiri Jalan Ayani hingga kawasan Petran dengan panjang 450 meter. Lantaran kawasan tersebut banyak terdapat warga pejalan batis. Kemudian di kawasan Jalan Simpang Sungai Mesa, lantaran kawasan tersebut terdapat rumah makan yang masuk sebagai destinasi wisata kuliner. Anggaran kita itu kan sekitar 10,2 lah, 10,2. Misalnya turun dari tahun kemarin, akan kemarin kan 13,5 miliar. Yang lumayan besar lanjutannya di kulipan. Kulipan seberangkan kita benahi saluran sekalian. Tahun ini memang, apalah koordinasinya memang alur di sana, karena sepanjangan itu orang berusaha, orang berjualan, atau orang membuka usaha. Jadi akhirnya memang seperti tahun kemarin, akhirnya spot-spot pekerjaan itu digali, dibangunkan dulu, nanti di sana terawatkan yang mau dulu. Akhirnya ada bisa yang akhirnya, mungkin hasilnya pun boleh dibilang, kami sendiri merasa itu belum maksimal lah tahun ini tadi. Karena kalau kita lihat hasilnya memang masih belum menyentikan mengaktifkan kita bahwa hasilnya itu kayak orang bungas.